Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Los Angeles Restoration Christian Church. Saya, Harili, membalas hidang. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab kita. Alkitab Injil, Yonah, pasal yang ketiga. Terakhir, kita berhenti pada ayat 11. Hari ini kita akan lanjut dengan ayat 12. Saya berharap paling minimal sampai ayat 21 dapat kita bereskan. Atau 22-23 kita lihat nanti bagaimana. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan tolong agar kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan dibahas pada hari ini. Tuhan ayat demi ayat. Biarlah apa yang kami bahas dapat kami mengerti dengan baik. Lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi akan nama-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, hari ini tanggal 18 Mei ya. Hari Kamis di California. Baik, mari Bapak Ibu serah sekalian kita buka Alkitab kita kepada Injil, Yonah, pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Kamu tidak percaya waktu aku, aku ini maksudnya Yesus, berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kalau, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Kalau singkatnya kita lihat, kalau aku berbicara tentang hal duniawi, sesuatu yang dapat kamu lihat, dapat kamu berinteraksi, kamu tidak percaya. Bagaimana aku dapat berbicara tentang hal-hal surgawi, hal-hal spiritual, hal-hal yang tidak terlihat. Bagaimana kamu dapat percaya, yang terlihat saja tidak dipercaya. Apalagi yang tidak terlihat. Nah, Yesus memulai dengan sebuah ungkapan seperti itu. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, dan pada mulanya, dia bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yonah 1-1 yang sudah kita bahas dulu. Pada mulanya ada Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah, dan Firman itu menjadi Allah. Jadi, di dalam mali kita lihat, Allah menjelma menjadi manusia. Ini cuma ada di dalam ke-Kristenan, di mana seorang pemimpin agama itu adalah langsung di bawah Tuhan. Tuhan yang memimpin langsung, Tuhan yang memberitakan. Nah, ini akurat. Dia Tuhan, dia tinggal di surga sebelum menjadi manusia, dia berasal dari surga. Karena dia berasal dari surga, surga merupakan rumahnya. Dia dapat secara persis menunjukkan surga itu di mana kepada kita. Apa yang ada di dalam surga, dan bagaimana jalan ke surga itu. Dia secara persis dapat mengatakan itu kepada kita. Yang lalu sudah kita berbicara tentang itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di dalam ayat 12-nya ini. Nah, jadi karena kita sudah melihat bahwa firman yang adalah Allah ini. Makanya, Yesus yang adalah reinkarnasi daripada Allah yang menjadi manusia. Dia memiliki pengetahuan langsung tentang apa yang ia katakan. Tentang apa yang ia nyatakan di dalam hal ini. Itu adalah kebenaran absolut yang tidak dapat digugat. Yang tidak dapat disanggah. Itu kebenaran di dalam hal ini. Yesus menyatakan bahwa jika seseorang tidak percaya apa yang dikatakannya tentang hal-hal yang ada di bumi. Yang dapat dilihat orang. Yang orang dapat berinteraksi dengan sesuatu yang ada di bumi ini. Misalnya, mereka melihat bunga. Bunga rose. Ada warna kuning. Ada warna merah. Dan mereka dapat mencium semerbak bau bunga mawar tersebut. Mereka dapat berinteraksi. Jika mereka tidak percaya segala sesuatu yang terdapat di bumi ini pada waktu Yesus mengatakan kepada mereka. Mereka juga tidak akan percaya apa yang dikatakannya tentang hal-hal surgawi. Yang tidak dapat mereka lihat. Yang tidak dapat mereka bayangkan. Karena tidak ada yang pergi ke surga. Dan langsung kembali lagi kan tidak ada yang menceritakan itu. Tidak ada satupun diantara pemimpin-pemimpin agama yang berasal dari surga kecuali Tuhan Yesus. Yang lalu kita bicarakan. Saya ingatkan kembali. Semua agama. Kalau kita menyebutnya agama. Diciptakan oleh manusia. Masalahnya adalah manusia yang menciptakan agama ini tidak tahu surga di mana. Bagaimana mereka dapat menceritakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Kan itu menjadikan alam imajinasi orang itu sendiri. Bagaimana dia dapat menggambarkan surga itu bagaimana. Kalau dia tidak pernah melihat surga seperti apa. Bagaimana dia dapat menunjukkan jalan ke surga itu. Kalau dia sendiri belum pernah pergi ke surga. Ibaratnya orang buta menuntun orang buta. Bisa terprosok dua-duanya masuk ke dalam lubang. Berbeda dengan Kristen. Kristen ini dimulai bukan oleh manusia. Tapi oleh Tuhan. For God's all of the world. Karena Allah begitu mengasih dunia. Dunia yang dimaksud bukanlah tempat tinggal kita ini. Tapi orang-orang berdosa. Yang membutuhkan Tuhan ini. For God's all of the world. Karena Allah begitu mengasih manusia ini. Maka ia memberikan putra tunggalnya. Datang ke dunia. Menjadi manusia. Dalam bentuk daging. Sehingga setiap orang percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Dunia tidak percaya. Tidak dapat percaya kalau itu adalah tempat tinggal. Karena itulah mengasih dunia. Dunia dalam konteks orang. Manusia. Yang berdosa. Yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini adalah dimulai oleh Tuhan. Dalam kekristenan ini. Allah yang mengirim putranya. Allah yang menjadi manusia. Jadi kekristenan itu dimulai oleh Tuhan. Yang berasal dari surga menjadi manusia. Sehingga dia mempunyai kualifikasi untuk menceritakan surga di mana. Dan dia itu adalah jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat the way. The truth. The life. Artikel the. Yang menunjukkan satu-satunya. Bukan salah satu. Satu-satunya. Di dalam hal ini. Sehingga orang tidak bingung. Di dalam hal ini. Kalau ada banyak jalan untuk datang ke surga. Orang dibikin bingung. Yang mana yang benar. Tapi kalau itu cuma satu-satunya. Orang tidak dibikin bingung. Karena orang sudah tahu. Dan itu dikatakan langsung oleh orang yang berasal dari surga. Memiliki surga itu. Di dalam hal ini. Nah Yesus mengatakan. Bagaimana aku dapat menceritakan tentang keadaan surga ini. Kalau tentang hal dunia aja. Engkau gak percaya apa yang aku katakan. Nah jika engkau dapat mengerti tentang hal ini. Engkau akan mengetahui. Bahwa aku yang berasal dari surga. Akulah dia. Yang dapat menyelamatkan kamu. Karena tujuan awal Allah adalah agar tidak seorang pun binasa. Tapi manusia memilih dosa sehingga binasa. Nah supaya manusia itu sesuai dengan tujuan awal. Hidup kekal bersama dengan Allah. Dia mengirimkan putra tunggalnya. Sehingga siapapun yang percaya kepada putra tunggalnya. Upah dosa mereka dibayarkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kita beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah pilihan. Mau masuk surga atau mau masuk neraka itu pilihan. Kapan dipilih. Yaitu pada waktu kita masih hidup. Satu. Yang kedua pada waktu kita waras. Artinya memiliki mental yang sehat. Untuk dapat membuat pilihan. Di dalam ini. Orang gila tidak dapat membuat pilihan. Apa lantas orang gila tidak masuk surga? Orang gila masuk surga. Kalau ia memilih Tuhan sebelum dia menjadi gila. Orang koma tetap masuk surga. Kalau ia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yuslamannya sebelum ia koma. Jadi pilihan secepat mungkin itu sangat penting. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi detik berikutnya dengan kita. Itu penting diingatkan di dalam hal ini. Jadi tidaklah kita percaya. Kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena dia berasal dari sana. Yang lain-lainnya. Kalau kita tidak percaya. Ya tidak mungkin kita percaya. Apa yang dikatakan tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ingin saya tambahkan sesuatu di sini adalah. Bahasa manusia itu terbatas kepada apa yang dapat dilihat. Kepada apa yang dapat dirasakan. Dirabah. Didengar. Kepada panca indera ini. Sehingga itu dapat dirasakan. Rasa asin. Rasa manis. Rasa pedas. Dapat dirasakan. Ada kata-kata. Untuk mengekspresikan. Perasaan sedih. Perasaan senang. Perasaan kecewa. Dapat dirasakan. Dapat direkspresikan dalam bahasa. Suara melengking tinggi. Suara dengan suara datar. Bas. Dapat didengar. Dapat diceritakan. Dengan kata-kata. Ada warna merah. Ada warna kuning. Warna hitam. Dapat dilihat oleh mata. Dapat direkspresikan. Tetapi tentang surga. Yang semuanya adalah. Di dalam alam roh. Yang tidak terlihat. Tidak ada bahasanya. Karena tidak mungkin mengembangkan sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam hal ini. Kalau alam mencoba menjelaskan dalam bahasa. Surga itu sendiri kepada kita. Kita pun tidak akan mengerti. Sampai kita berlihat sendiri di surga. Dan kita mempelajari bahasa yang baru ini. Kita semuanya roh nanti. Di dalam hal ini. Nah kita lanjutkan. Jadi. Tentangnya Yesus mengatakan. Jika seseorang tidak percaya. Apa yang dikatakan tentang hal-hal di bumi. Mereka juga tidak percaya. Apa yang dikatakan tentang hal-hal surgawi. Nah. Ada dua aplikasi. Tentang pernyataan Yesus ini. Yang pertama. Beberapa ide spiritual. Cukup mudah. Dan yang lainnya tidak. Jika seseorang tidak mau menerima dasar-dasar kekristenan. Seperti keselamatan. Mereka tidak akan memahami ide-ide. Yang lebih kompleks. Seperti Trinitas. Ingin saya tekankan di sini. Banyak orang sering. Coba jelaskan Trinitas. Nah. Engkau sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini basic banget. Bagaimana engkau dapat mengerti tentang Trinitas. Kalaupun mau dibahas itu. Tentang Trinitas ini. Saya mengajak teman-teman. Seiman. Untuk tidak terpancing. Kepada orang-orang. Yang telah menyiapkan jawaban. Untuk menyerang. Tanpa mengerti Trinitas itu apa. Dan mengertikannya. Seperti Allah menyebuk. Padahal. Di dalam Alkitab. Tertulis jelas. Di dalam Syama itu. Hear all Israel. God is one. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu. Tunggal. Satu. Monotheism. Allah yang tunggal. Tidak tiga. Di dalam Alkitab. Kalau berita tentang keselamatan. Ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bisa enggak? Engkau tidak akan mungkin mengerti tentang Trinitas. Karena imannya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Engkau tidak akan mengerti tentang hal ini. Percaya terlebih dahulu. Aku percaya. Setan juga percaya. Tapi setan tidak diselamatkan. Yang dimaksudkan bukanlah percaya dengan pikirannya. Tetapi. Percaya dengan hati. Yang merupakan iman. Karena yang menyelamatkan bukan. Percaya dengan pikiran. Yang menyelamatkan adalah percaya dengan hati. Yaitu iman. Iman yang menyelamatkan. Percaya dengan pikiran itu adalah pengetahuan. Pengetahuan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah iman. We are safe by grace through faith alone. Nothing else. Di dalam hal ini. Itu penting. Saya tekankan di sini. Jadi sekali lagi. Jika seseorang tidak mau menerima dasar-dasar kekristenan. Menolak dasar-dasar kekristenan. Seperti keselamatan. Mereka tidak akan dapat memahami ide-ide yang lebih kompleks. Seperti Trinitas ini tadi. Inilah mengapa beberapa perdebatan. Tentang masalah spiritual perlu dilakukan. Di antara orang percaya yang sudah dewasa. Bukan dengan orang tidak percaya. Di dalam ini. Karena itu bukan ranah mereka. Di dalam hal ini. Kedua. Jika seseorang begitu skeptis. Terhadap kekristenan. Sehingga mereka bahkan tidak percaya apek duniawinya. Mereka tidak memiliki harapan. Untuk memahami Injil. Masa Tuhan bisa menjadi manusia? Loh kenapa tidak? Dia Tuhan. Dia dapat melakukan apa saja. Malaikat pun pernah merubah wujud menjadi manusia. Kita dapat baca di dalam Alkitab. Dia Tuhan. Biarlah dia menjadi Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan keilahiannya. Kenapa dia menjadi manusia? Karena kalau dia dalam wujud roh. Roh tidak dapat mati. Serangkan upah dosa itu adalah maut. Karena itu dia harus menjadi manusia. Agar dia dapat membuat upah dosa. Semua orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya. Yang tanggung sendiri. Dan ada yang bertanya. Berapa lama orang itu harus menghabiskan waktu di neraka. Sampai dia dapat melunaskan upah dosanya. Dapatkah dia melunaskan upah dosanya? Tidak dapat. Karena itu. Dia harus tinggal di neraka selamatnya. Dan ada yang berkata. Wah gak adil dong. Hidup di bumi aja. Paling lama seratusan tahun. Masa dia mesti tinggal selama-lamanya di sana? Nah ya upah dosa adalah maut. Kamu bisa bayar gak? Kalau gak bisa bayar tetap ada namanya berhutang. Ya selama itu kamu tinggal di sana. Karena itu upahnya. Tapi aku gak mau masuk neraka. Ya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yurus selamatmu. Dalap dengan imanmu. Dan kau diselamatkan. Gak usah masuk neraka. Karena neraka memang bukan diciptakan untuk manusia berdosa. Karena manusia berdosa tidak perlu masuk neraka. Karena mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sehingga mereka gak usah mendarat di neraka. Itu pilihan. Neraka itu diciptakan untuk setan pada awalnya. Tapi jika kita tidak mau. Kita menolak Kristus. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau menolak Kristus saat engkau masih hidup. Secara sadar. Bagaimana engkau mau menerima Kristus setelah engkau mati. Karena apa yang kita tentukan di dunia ini. Mempunyai efek di akhirat. Ketusan kita di dunia. Mempunyai efek di dalam kekekalan itu sendiri. Kalau kita menerima Yesus saat kita hidup di dunia ini. Efeknya saat waktu kita mati. Tetap berlaku. Bahwa dia Tuhan dan Yurus selamat kita. Kalau kita menolak. Ya tetap aja dalam kadang tertolak. Waktu kita mati. Artinya kita mati di dalam dosa. Perlu diingatkan-kenal hal ini. Adalah satu hal bagi orang yang tidak percaya. Untuk meragukan keajaiban atau keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus alamnya di manusia ini adalah. Ala yang tidak terlihat menjadi terlihat. Ala yang tidak dirabah menjadi dapat dirabah. Ala yang dapat berkomunikasi dengan bahasa manusia. Dalam keadaan wujud. Langsung dilihat. Bercakap-cakap langsung dengan manusia. Ya. Sebagai roh dia juga dapat berdialog dengan manusia. Melalui para nabi. Di dalam perjanjian lama itu kita lihat. Tapi dia tetap Allah. Yang tidak dapat dilihat wujudnya. Tapi di dalam Yesus inilah. Kepenuhan Allah itu dinyatakan. Sehingga Yesus mengatakan. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapak. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini kompleks pengertiannya. Tidak mudah dimengerti. Bagi orang Kristen ini sah. Karena kita mengerti apa yang dikatakan Yesus. Adalah hal lain untuk menjadi begitu keras terhadap Tuhan. Sehingga bahkan ide-ide non-spiritual pun ditentang. Orang Farisi suka banget menentang. Padahal mereka membaca kitab perjanjian lama itu Torah. Dan semua nubuatan tentang anak Allah ini tertulis. Mata mereka dibuktakan. Alkitab perjanjian baru mengatakan dibuktakan oleh ilah-ilah zaman ini. Lihat yang sekarang kita lihat. Pengajaran tentang satannya semaksud kepada sekolah-sekolah. Kepada program-program after school. Dan semuanya ini. Dan tentang seksualitas. Tentang transgender. Disesatkan. Dan kita selaku orang tua wajib. Berkomunikasi dengan anak. Dan melihat pelajaran apa. Yang diajarkan kepada mereka. Agar mereka tidak dibersiharkan. Oleh pengaruh dunia yang jahat ini. Nah hal ini paling mudah terlihat. Pada orang-orang yang memberikan klaim. Yang sangat tidak akurat. Tentang Alkitab. Sebagai alasan. Mengapa mereka tidak percaya. Jika mereka tidak mau menerima fakta sehari-hari. Yang sederhana. Mereka pasti tidak akan menerima juga fakta rohani. Akulah roti hidup. Tidak bisa diterima. Ya gimana caranya. Akulah Allah dalam daging. Tidak bisa diterima. Bagaimana kita bisa berdiskusi tentang krimitas. Bagaimana dia bisa menceritakan tentang surga. Anda akan menolak. Di dalam hal ini. Yohanes 3 ayat 13 kita lanjutkan. Tidak ada seorang pun. Ingat ini. Yang telah kita mulai tadi. Tidak ada seorang pun. Yang telah naik ke surga. Selain daripada dia. Yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Bahasanya keren nih. Lihat. Dimulai. Tidak ada seorang pun. Yang telah naik. Ke surga. Kemudian. Ungkapan yang bagus itu disini. Bayangin. Dalam banget. Selain daripada dia. Yang telah turun dari surga. Yaitu anak manusia. Artinya. Surga itu merupakan tempat kediaman dia. Dia katakan tidak ada seorang pun. Yang telah naik ke surga. Artinya. Surga bukan tempat kediaman mereka ini. Selain daripada dia. Yang turun dari surga. Yang merupakan tempat kediamannya. Jadi disini kita lihat. Keilahian Yesus tersebut. Dikatakan sekali lagi. Di dalam ayat 13 ini. Coba perhatikan ayat ini dengan benar-benar. Ini sangat dalam. Permainan kata-kata ini kita lihat. Menunjukkan secara jelas. Yesus berasal dari surga. Yang sudah ada sejak. Semula. Sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini dijadikan olehnya. Dia sudah ada. Dia turun dari surga itu. Dalam wujud manusia. Wow. Luar biasa. Yang menyebabkan dia mau mengambil wujud manusia ini adalah kasihnya kepada manusia ini tadi. Karena tanpa mengasihi. Tidak mungkin dia meninggalkan surga. Mengosongkan dirinya mengambil wujud. Rupa seorang manusia. Agar dapat mati untuk menembus dosa manusia ini. Dengan darahnya. Yaitu bagi orang percaya kepadanya ya. Istilah anak manusia adalah salah satu nama favorit yang Yesus merunakan untuk dirinya sendiri juga. Dia menyebut dirinya sendiri menggunakan gelar ini. Beberapa kali dalam Injil. Menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Itu panggilan akrabnya. Boleh dibilang seperti itu. Dia suka juga menggunakan perkataan anak manusia terhadap dirinya sendiri. Ini adalah ungkapan yang akan dikenal oleh semua orang Yahudi. Daniel 7 ayat 13 dalam perjanjian lama. Mencatat tentang perkataan anak manusia ini. Daniel 7 ayat 13. Istilah anak manusia ini menghubungkan Yesus dengan nubuat perjanjian lama. Dalam Yonah 1 ayat 51. Yesus menggunakan istilah ini saat menggambarkan malekat yang naik turun. Yonah 1 ayat 51. Dia berbicara dengan Nata Alangail pada waktu itu. Di sini dia mengatakan bahwa tidak ada orang yang pernah pergi ke surga dan kembali. Tidak ada orang yang pergi ke surga dan kemudian kembali untuk menceritakan. Selain dia yang datang dari surga untuk menceritakan tentang surga itu. Beda ya kalimatnya. Dia dalam hal ini. Jelas dia mengatakan dia pemilik surga itu. Jelas dia mengatakan dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Alfa dan Omega. Jelas dikatakan di sana. Satu-satunya orang yang hadir di bumi yang pernah berada di surga dan berasal dari surga datang ke dunia ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam ayat 11 dan 12 Yesus menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya hal dunia ini juga tidak akan percaya tentang hal surgawi. Jika Nikodemus, orang parisi ini, atau siapapun menolak apa yang Yesus katakan tentang surga padahal ia datang dari surga, maka tidak ada sumber lain yang dapat mereka pakai untuk mendapatkan informasi tentang surga. Bayangkan, Yesus datang dari surga menceritakan tentang surga, ditolak. Yang tidak ada sumber lain lagi di dalam hal ini. Masing-masing daripada kita tinggal di rumah kita. Kalau ada orang bertanya tentang kita, tentang keadaan rumah kita, di mana kita ada berapa kamar mandi di sana, ada berapa kamar tidur di sana. Secara persis kita dapat mengatakan kepada mereka, lokasi mereka menggambarkan. Barang-barang yang ada di rumah itu dapat kita gambarkan kepada mereka. Sehingga waktu kita mau mengambil barang tertentu, kita tidak mikir, kita tahu di mana tempatnya. Tapi bagaimana kalau orang tersebut yang bertanya kepada kita, Anduk kamu taruh di lemari sebelah mana? Kita sebutkan lemarinya, tempatnya. Lantas dia berkata, aku tidak percaya. Ini kan aneh. Lah kita tinggal di sana, kamu bertanya, aku menjawab, dan kamu katakan aku tidak percaya. Ya, kamu orang aneh. Orang aneh. Mau diomongin apa? Orang aneh. Memang aneh. Tanya, jawab, aku memang tinggal di sana. Kamu tanya tentang surga. Yesus, aku datang dari surga. Ceritakan tentang surga. Kamu tidak percaya? Ya, kamu orang aneh. Simple saja. Coba pengertiannya, kalau kita bayangkan seperti itu. Tidak percaya, tidak apa-apa. It doesn't bother him. Tidak membuat dia sampai tidak bisa tidur. Aduh, orang tidak percaya. Marilah, aku coba memuaskan hati mereka. Mau? With or without you, I'm still God. Kata Yesus. Dengan atau tanpa kita, dia tetap Tuhan. Aku tidak percaya dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Setu saat, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Nah, persoalannya, kapan setiap lidah mengaku lutut bertelut? Waktu kita masih hidup? Atau setelah kita mati dalam keadaan terpaksa? Pilihan yang ada pada kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya berdoa, supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang belum percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sampai saat ini, sejauh saya memberitakan ini. Dapat membuka pintu hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk mendirikan Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Sehingga nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan. Anda diselamatkan. Sayang sekali, kami mengasihi Anda. Kami tidak ingin Anda mendarat di neraka. Kami ingin Anda menikmati kehidupan sekal di surga. Coba ya bayangkan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Coba bayangkan. Kalau saya katakan, Masukin tangan jari kelingking Anda, yang paling kecil saja. Ke dalam api yang menyala di kompor. Lima detik. Anda akan menjerit, tidak mau. Tarik. Bayangin. Kalau selama-lamanya dalam kekekalan Anda ditaruh di dalam kekekalan lautan api neraka. Kok mau? Kok mau? Lima detik di kompor api saja, tidak mau. Ini selama-lamanya loh. Tidak ada batasannya loh. Kekal itu. Kok mau? Coba saya ajak berpikir. Secara sadar, membawa itu ke dalam alam sadar kita. Dalam kesadaran yang sungguh-sungguh. Mempergunakan nalar sehat kita. Agar kita dapat mengambil keputusan. Menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang diri selamat kita. Saya pernah mendengar ada orang berkatakan seperti yang bertanya. Pastor bagaimana kalau seandainya ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Ya kamu tidak kehilangan apa-apa. Tidak kerugian apa-apa. Kalau dia bukan Tuhan ya gak apa-apa. Kan kamu gak ada ruginya. Tapi kalau dia Tuhan. Kamu mau lari kemana? Gak ada pilihanan lagi. Gak bisa lari. Tapi kebenarannya itu adalah dia itu Tuhan. Tertulis di dalam manual yang disebut Alkitab. Saya ingin diam beberapa saat disini. Karena saya begitu. Kami begitu mengasihi Anda. Tidak ingin Anda masuk ke neraka. Yang lalu saya sampaikan. Setiap barang apapun elektronik atau apa saja. Memiliki manual. Televisi mempunyai manual. Mobil mempunyai manual. Mobil Honda mempunyai manual Honda. Mobil Toyota mempunyai manual Toyota. Saya tidak bisa menggunakan mobil manual Toyota untuk Honda. Gak bisa. Manusia waktu diciptakan ada manual yang disebut Alkitab. Nah kalau kita mau hidup benar. Jalan kita salah. 2 Timotus 3.16 mengatakan. Kita periksa di dalam Alkitab yang memberi petunjuk untuk mengubah hidup kita ini. 2 Timotus 3.16 itu tertulis di dalam manual itu. Bagaimana cara kita dapat diselamatkan? Tertulis di dalam manual tersebut. Nah karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Milikilah Alkitab. Baca perlahan-lahan Alkitab tersebut. Kalau yang berbahasa Inggris. Pilihlah New King James Version. Karena ini sangat dekat terjemahnya. Dengan bahasa Yunani. Dari kitab perjanjian baru. Dan perjanjian lamanya. Dengan bahasa Hebrew atau Aramai. Jangan pilih Alkitab yang ditulis oleh saksi Yahuwah. Lari. Terjemahannya berbeda. Dia menyesuaikan dengan apa pikiran mereka. Jadi mereka merubah Alkitab yang benar. Yohanes pasal 3 adalah salah satu sumber. Dimana Yesus mengklaim eksklusifitasnya. Karena sesungguhnya. Memang tidak ada seorang pemimpin agama dimanapun. Yang berasal dari surga. Kecuali Yesus. Singkatnya. Ini berarti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Menuju Allah. Tidak ada pilihan lain. Ini dia. Kita lanjutin dengan Yohanes 3.14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang burun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lihat kalimatnya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang burun. Demikian juga anak manusia yaitu Yesus Kristus harus ditinggikan. Kita lihat ya. Perkataan ditinggikan adalah cara yang sopan. Halus banget untuk mengacu pada penyalipan. Ini bahasa halusnya. Anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus disalipkan. Tergantung. Nah, dalam budaya pada saat itu ya. Metode eksekusi penyalipan ini sangat keji. Sehingga sering disebut menggunakan perasa pengganti yang lebih halus. Seperti ditinggikan. Karena digunakan penyalipan. Sesuatu yang sangat mengerikan. Anak manusia adalah getlar yang digunakan Yesus untuk dirinya sendiri. Nah, jadi anak manusia harus ditinggikan. Artinya anak manusia akan disalipkan maksudnya. Nama ini anak manusia maksudnya. Mengacu pada nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Kedua poin ini. Dan rujukan ke ular maksudnya. Akan membuat Nicodemus yang adalah seorang rabi dengan mudah mengenalinya. Karena dia menguasai kitab perjanjian lama ini. Torah. Dia kuasai. Di sana akan tertulis tentang ular yang ditinggikan itu. Jadi kalau dia mengatakan ular ditinggikan. Anak manusia ditinggikan. Dia mengerti Alkitab perjanjian lama. Anak manusia itu berbicara tentang Mesias. Dia akan mengerti bahwa Mesias itu ditinggikan. Dalam arti yang akan disalipkan di dalam hal ini. Karena Yesus sedang berbicara dengan seorang ahli agama. Yang bernama Nicodemus. Ini yang datang kepadanya untuk belajar lebih lanjut pada malam hari. Kitab Bilangan. Perjanjian lama. Mencatat peristiwa yang dirujuk Yesus. Dalam Bilangan 21. Bilangan 21. Ayat 4. Sampai dengan 9. Bilangan 21. Ayat 4. Sampai dengan 9. Nah kejadian ini. Melukiskan gambaran yang jelas. Bagaimana keselamatan akan dibawa kepada umat manusia. Melalui Yesus Kristus yang ditinggikan ini. Umat Israel diserang ular berbisa pada saat itu. Akibat ketidaktaatan mereka sendiri. Orang-orang pergi ke Musa untuk meminta bantuan. Dan Musa berkonsultasi dengan Tuhan. Nah ini luar biasa. Tidak mengambil sepihak. Tanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada sumber manual itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular. Ular dari tembaga ya. Dan memasangnya di tiang. Dari bronze dibikin dari tembaga. Pasangnya di tiang. Gantungkan di pole. Siapapun yang melihat ular itu. Sembuh dari gigitannya. Dan ia hidup. Look at the cross. You will be safe. Kata Alkitab. Di dalam perjalanan pertama. Look at the bronze snake. You will be safe. Nah kalau kita lihat ular tembaga. Orang lihat. Mereka diselamatkan. Nggak jadi mati. Yang pasti bukan usaha orang itu. Nothing to do dengan orang itu. Dari mana kesembuhan. Gigitan ular ini. Dapat sembuh orang itu tidak mati. Akibat perintah daripada Tuhan Yesus. Yang mengatakan. Taruh. Ular tembaga itu. Gantungkan pada pole. Pada tiang. Siapapun yang melihat. Ini perkataan Yahweh. Siapapun yang memendangnya. Tidak akan mati. Selamat. Siapapun. Di dalam manusia. Ini berbicara tentang iman itu sendiri. Yang kita transfer nanti. Di dalam perjanjian baru. Dengan Yesus yang digantungkan di. Kayu Salim. Ya. Tetap akan hidup jadinya. Peristiwa ini dimaksudkan untuk menggambarkan. Pengorbanan anak manusia. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam bilangan 21 ayat 14 dan ayat 15. Orang-orang di bilangan 21 menderita akibat kegagalan mereka sendiri. Dan hasil akhirnya adalah kematian. Mereka digigit oleh ular. Di dalam hal ini. Satu-satunya harapan mereka adalah mempercayai sesuatu di luar diri mereka. Mempercayai sesuatu di luar diri mereka sendiri. Apa itu sesuatu di luar diri mereka sendiri? Allah yang memberikan perintah kepada mereka. Bagaimana cara mereka untuk selamat. Dari gigitan ular tersebut. Gagasan untuk disembuhkan. Hanya dengan melihat ular tembaga. Tidak diragukan lagi. Bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Bukan kuasa yang berasal dari manusia sendiri. Yang membawa kesembuhan. Kita lihat jelas perintah diberikan kepada Musa. Dan aturan permainannya juga dikatakan. Barang siapa memandang. Ia tidak akan mati. Tapi beroleh keselamatan itu. Tidak usah mati. Luar biasa. Jadi jelas iman memegang peranan penting. Kuasa Allah dinyatakan. Dan ini sifatnya mengikat. Barang siapa melihat. Siapa saja. Kalau tidak mau lihat. Ya mati. Istri Lord dikatakan. Jangan melihat ke belakang. Lihat ke depan. Lihat ke belakang. Jadi janggaran. Cara sendiri. Di dalamnya. Pilihan. Kita dapat memilih apapun selama kita hidup ini. Tuhan tidak menghalang kita. Tapi tidak berarti kita bebas daripada konsekuensi akibat pilihan kita tersebut. Kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Konsekuensinya neraka. Kita memilih percaya dengan iman yang sungguh. Murni kepada Tuhan Yesus. Konsekuensi ini surga. Pilihan ada pada kita masing-masing. Demikian pula semua orang menderita akibat dosa. Kalau dalam perjanjian lama tadi. Dalam bilangan 21 tadi. Menderita akibat melanggar perintah Tuhan. Digigit ular. Sekarang menderita akibat dosa. Ular di tangan Eden itu. Yang mengelabui. Yang memujuk. Ini tertulis dalam Roma 5. Ayat yang ke-12. Dan hasil akhirnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ubah dosa maut. Dalam hal ini. Satu-satunya pengharapan adalah mempercayai sesuatu di luar diri kita sendiri. Roma 5 ayat 6. Apa itu yang di luar diri kita? Bahwa keselamatan hanya ada di bawah kolong langit ini. Di dalam satu nama. Nama Yesus Kristus. Fakta. Bahwa keselamatan datang sepenuhnya oleh iman. Yang tidak diragukan lagi. Kita dapat memperoleh penembusan kita tanpa iman kepada Kristus. Kita tidak dapat. Saya ulang. Kita tidak dapat memperoleh penembusan kita tanpa iman kepada Kristus. Dan kita tidak pernah dapat menebus diri kita sendiri melalui perbuatan baik kita. Titus tiga yang kelima. Jika kita dapat diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Maka Kristus mati dengan sia-sia. Tapi bagaimana dong Pak Askur? Dengan orang-orang di dalam perjanjian lama. Kan Yesus belum datang. Tapi mereka kan mendapat janji tentang kedatangan Mesias. Mereka percaya kepada janji itu. Dan itu diperhitungkan sebagai iman. Yesus pada waktu mati pun datang kepada Abraham itu untuk memberitakan ini. Kepada pangkuan Abraham. Jelas di dalam hal ini. Bahkan Alkitab juga mengajarkan. Kalau kita melihat langit bumi dan semua yang berada di dalam alam ini. Yang menceritakan tentang sang pencipta. Apa yang mengalami kita untuk percaya. Pilihannya ada pada kita. Di dalam ini. Karena roh kudus ini terus berbisik kepada kita. Untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Iman kepada Kristus bukanlah suatu usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Bukan. Allah yang memulai memberikan iman itu dan menyempurnakan iman itu di dalam mitos Kristus ini. Bukan usaha kita ini. Tetapi adalah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dia. Yang sanggup membayar upah dosa kita melalui karya-karya salib. Dan peristiwa keselamatan ini. Digambarkan seperti orang yang kena gigitan ular tadi yang kita bicarakan. Dimana akibat gigitan ular berbisa disembuhkan pada saat ia memandang kepada ular tembaga yang tergantung di tiang. Dimana kesembuhan yang mereka terima pasti bukan berasal dari usaha mereka sendiri. Karena mereka memang tidak melakukan apa-apa kecuali memandang kepada ular tembaga tersebut. Nah kalau kita dapat mengerti konsep di dalam bilangan 21 ini. Bahwa orang yang kena gigitan ular berbisa tersebut pasti mati pada waktu itu. Tidak ada antidotnya. Dia sembuh melalui dengan cara memandang ular tembaga tersebut atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memerintahkan. Yang mau digantung ular tembaga kayak apapun dia akan sembuh. Cuma ini kan perintahnya sudah ada. Inilah yang menggerakkan iman. Yesus tergantung dari Kewisala pun ada ayat-ayatnya. Dia mau kita beriman. Kalau tidak mau. Ya jangan salahkan siapa-siapalah. Salahkan diri sendiri di dalam hal ini. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat kunci ini. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang. Artinya siapa saja yang percaya kepadanya. Beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau tidak percaya. Ya tidak beroleh hidup yang kekal di surga. Hidup kekalnya di neraka. Fair dong. Lihat ini ayatnya. Lihat ini Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi bandingannya. Siapa yang melihat kepada ular tembaga itu percaya. Dia bisa sembuh. Dia sembuh. Kok susah mengertikan barang siapa yang percaya kepadanya Kristus. Dia diselamatkan. Dosanya. Dinalify. Orang tersebut. Dijustify. Dibenarkan. Justification is an act of God. Whereby God declares. The believing sinner. Righteous in Jesus Christ. While yet. In his sinning state. Itu definisi justification. Yesus menjelaskan kepada Nicodemus. Bahwa peran Mesias. Dilambangkan dengan ular tembaga. Yang dibuat Musa. Dalam perjanjian lama. Seperti yang tertulis dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Yang kita bahas tadi. Untuk menyelamatkan orang-orang dari kematian sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Tuhan membuat Musa membuat patung ular dari tembaga. Dan meletakkannya pada sebuah pole. Meletakkannya pada sebuah tiang. Dikantungkan. Ketika ular tembaga tersebut ditinggikan. Siapapun. Siapapun. Yang melihatnya. Akan sembuh. Kalau gak mau lihat. Eh. Pilihan mau melihat atau tidak melihat pada anda pak. Pada anda bung. Gak mau. Dia terserah. Gak sembuh. Gak mau percaya pada Tuhan Yesus. Suka-suka gua dong. Iya. Suka-suka lu. Artinya. Kamu juga sudah memilih atas suka-sukanya tadi. Milih neraka. Jadi jangan bilang Tuhan itu kejam. Tuhan itu penuh kasih. Kasih itu tidak berubah. Yesus dikirim dalam keadaan manusia. Dari Tuhan menjadi manusia. Sebab kita masih berdosa. Bukan setelah kita baik. Karena manusia pada dirinya. Tidak dapat menjadi baik dengan sendirinya. Tuhan mengatakan. Tidak ada satu manusia yang baik. Kecuali Allah. Waktu dia berbicara dengan orang parisi. Dikatakan guru yang baik. Kenapa gak panggil aku baik. Cuma Allah yang baik. Dalam hal ini. Dia mengatakan. Eh orang parisi. Engkau memanggil aku baik. Padahal yang baik itu cuma Allah. Apakah kamu secara sadar mengatakan. Bahwa aku ini adalah Allah. Kan itu konteksualnya. Eh orang parisi. Sebetulnya kamu baru mengaku. Aku ini Allah. Kenapa kamu deny lagi. Luar biasa. Coba bayangkan. Waktu kita membaca Alkitab. Kita terhenti. Terhenti sejenak. Wow. Lantas kita bilang hidup. Wow. Terbuka itu. Waktu kita membaca Alkitab. Kapan terbuka? Waktu roh kudus menyinari hati kita itu. Kita dapat mengerti kebenaran absolutnya membuka itu. Kelihatannya simpel ya. Kenapa engkau memanggil aku baik. Cuma Allah yang baik. Dengan perkataan lain. Karena engkau memanggil aku baik. Dan cuma Allah yang baik. Engkau mengatakan aku ini Allah. Hebat ya. Luar biasa. Two thumbs up untuk Tuhan Yesus. Ketika ular tembaga tersebut ditinggikan. Siapapun yang melihatnya akan sembuh. Itu aturan permainannya seperti itu. Tinggal kita ikuti aja. Dengan cara yang sama. Kristus akan ditinggikan di kayu salib. Dan siapapun yang memenang dia dengan iman. Akan diselamatkan. Ini istilahnya. Mau masuk Amerika dengan visa. Visa dibutuhkan. Gak ada visa gak mau masuk. Aku gak mau pakai visa. Dia belum tahu bapak gue siapa ya. Dia gak peduli bapak lu siapa. Siapalah masuk Amerika masih pakai visa. Kalau gue gak mau. Ya gak masuk. Kejam dong. Loh yang kejamnya siapa? Ikutin permainannya dong. Gue mau masuk surga. Ya. Pisahnya melalui darah Tuhan Yesus. Percaya. Dosa kamu. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Enggak. Gue mau senang-senang di dunia hidup dalam dosa. Tapi mati masuk surga. Enggak ada bapak. Enggak ada. Percayalah kepada Alkitab. Enggak ada seperti itu. Jangan menjadi sombong. Mengatakan. Enggak kenal ya bapak saya siapa. Yesus sudah jawab itu. Kalau memang bapakmu Abraham kau akan kenal aku. Eh. Dari batu-batu ini bisa dibikin bersuara. Jangan main-main. Keledai Biliam aja ngomong. Biliam aja yang bodoh sendiri. Ajak bicara berdiskusi dengan keledai. Harusnya dia sadar tuh. Wups. Aku lagi ditegor. Enggak tuh. Saking. Ya. Begitulah. Saya gak terusin kata-kata kurang enak. Oke. Yesus. Menawarkan ini. Ya. Melihat patung yang ditinggikan di atas piang. Tidak membutuhkan usaha apapun. Kecuali memandang patung ular tembaga tersebut di pihak orang Israel. Kan itu. Yang diperlukan hanyalah iman. Tetapi mereka yang menolak untuk mengungkapkan iman itu. Akan mati sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Ada yang berkata. Wah gak adil pastor. Dimana usaha gak adil. Yang berdasarkan kok Adam. Kok saya ikut-ikutan kena. Dosa dari Adam ini. Dosa yang kamu wariskan. Tapi terlepas daripada dosa yang kamu wariskan. Kamu berdosa gak? Di dalam perjalanan hidup kamu. Dia berdosa lah. Itu menyirim kamu ke neraka. Jadi pastor katakan. Kalau bayi itu lahir. Baru beberapa jam dia mati. Dia masuk surga. Iya. That's what I said. Dia belum punya kemampuan untuk berdosa. Dia belum punya kemampuan yang lain-lainnya. Untuk memutuskan belum bisa. Di dalam. Allah itu tidak kejamu. Jadi jangan menuju Allah. Seperti. Apa yang dipikirkan otak manusia sebesar Bapau ini. Jangan ditulah. Yesus mengacu pada kehidupan yang ditawarkan sebagai kekal. Perkataan kekal ini menggunakan kata Yunani. Aionios. Aionios. A-I-O-N-I-O-S. Aionios. Yang berarti kekal. Tanpa akhir. Selamanya. Atau tanpa henti-henti-hentinya. Terus menerus. Tidak ada interupsinya. Dengan kata lain. Hidup ini benar-benar permanen. Tidak dapat ditarik kembali. Hasil akhir dari iman kepada Kristus. Bukan hanya penyelamatan dari kematian. Tapi juga kelahiran kembali. Lahir baru. Aionios 3 ayat yang ketiga. Kedalam hidup yang tidak berkesudahan. Jadi pada waktu kita percaya kepada Kristus. Kita dilahirkan kembali. Kedalam kehidupan kekal. Kedalam kerajaan Allah. Itu dimulai pada detik kita menerima Yesus. Sebagai Tuhan Nunggu Selamat. Pada detik kita percaya. Itu awal daripada kehidupan kekal kita. Dan ini ditransfer pada waktu kita mati. Dilanjutkan. Kehidupan kekal itu kesanaan. Kalau kita selama hidupnya tidak percaya kepada Yesus. Kita akan berakhir di neraka. Dan hidup di dunia ini adalah perjalanan ke neraka itu. Seperti kamu sudah diarahkan ke sana. Karena kamu tidak percaya. Matinya ke sana pergi. Beruntung menjadi manusia kita diberi kesempatan untuk menghindari neraka dengan percaya kepada Yesus. Bagi setan tidak ada. Destinasi mereka tetap tidak berubah. Neraka. Karena itulah neraka diciptakan bagi setan. Bukan bagi manusia. Tapi Yesus juga mengatakan dimana Bapakmu berada di situ kau berada. Kalau Iblis yang merupakan Bapakmu. Ya tidak anehlah bahwa kamu berada di tempat Bapakmu berada di situ neraka. Tapi kalau Yesus menjadi Bapakmu di sini. Yang kau berada bersama dengan dia. Surga. So simple as that. Jadi saya sudah cover dari beberapa sisi ini tentang Yesus ini. Semoga pikirannya dapat terbuka. Saya berdoa. Ruh Kudus menerangkan. Semoga hatimu di jamah. Dan kau mengambil keputusan pada hari ini. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebelum terlambat. Besoklah. Kau tidak tahu besok akan ada terjadi apa. Alkitab mengatakan. Tomorrow is not promised. Hari besok itu tidak dijanjikan. Siapa tahu kau mati sebentar lagi. Atau menjadi gila. Atau koma. Tidak bisa mengambil keputusan. Terlambat dong. Kenapa tidak sekarang? Begitu urgentnya, Kak Pastor. Oh iya. Urgensinya tinggi. Gimana caranya? Oke. Saya potong sebentar ini. Bagi Anda. Karena saya ada gerakan untuk melakukan ini. Saya lakukan. Jika pintu hati Anda diketuk oleh Tuhan Yesus melalui rohnya yang kudus. Anda begitu berdebar-debar jantungnya. Ingin diselamatkan. Ingin menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru selamatmu. Menjadikan dia satu-satunya Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan tidak ada beralah-beralah lain. Tidak ada alah lain selain Yesus di dalam kehidupanmu. Yuk saya undang. Buka pintu hatinya. Terima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru selamatmu dengan berkata. Tuhan Yesus. Aku mengaku. Aku orang berdosa. Aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri. Aku butuh engkau Tuhan. Mari Tuhan. Masuk dalam matiku. Menjadi Tuhan. Dan Juru selamatku. Saat ini sampai selama-lamanya. Ampuni setiap dosa-dosaku. Dari awal sampai akhir. Dan aku berterima kasih untuk kebenaranmu yang diberikan kepadaku. Dan aku beriman kepadamu. Dan oleh karena itu aku diselamatkan. Dan nama aku tertulis dalam kitab kehidupan. Aku menerima engkau sebagai Tuhan yang diselamatmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan anda diselamatkan. Jika anda mengikuti doa saya tersebut. Atau anda yang baru nonton di Youtube. Anda dapat mengulang. Rewind. Dengarin lagi doanya. Anda setuju dengan doa tersebut. Anda mengucapkan doa tersebut. Anda diselamatkan. Dan saya mengundang anda untuk memberitahu kepada teman anda. Satu dua orang. Aku baru terima Yesus sebagai Tuhan yang diselamat. Cari gereja yang berbasis Alkitab. Gereja yang mengajarkan kebenaran Alkitab. Ayat demi ayat seperti yang disini. Anda akan bertambah wawasan anda tentang kebenaran firman Tuhan. Anda akan mencintai firman tersebut. Luar biasa. Bagi anda yang... Berdoa seperti itu. Selamat datang di kerajaan alat. Anda dapat menuliskan catatan mungkin di bawah Youtube itu. Agar kita dapat mendoakan anda juga. Satu ayat lagi dan kemudian saya tutup. Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang... Beroleh hidup yang kekal. For God's soul of the world that he gave. His only begotten son. And whoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Inilah inti kekristenan itu. Ini climaxnya. Bahwa Allah begitu mengasih dunia dalam arti mengasih orang berdosa yang hidup di dunia yang fana ini. Sehingga Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia. Dan mati untuk kita. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari dosa. Ini tentu saja merupakan ayat yang paling terkenal dalam Alkitab. Ayat ini mungkin bagian yang paling terkenal dan paling diingat dari ayat manapun dalam sejarah manusia. Bahkan dihafalkan oleh anak-anak sekolah minggu. Ayat ini adalah ringkasan satu kalimat dari Injil. Yang menggambarkan tentang kasih Allah yang tidak terbatas terhadap manusia. Jadi Yonah 3.16 inilah yang dimaksud dengan kabar baik itu. Yaitu bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak minasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bukankah ini sebuah berita yang baik? Ya, ini berita yang sangat baik. Yonah 3.16 juga mencerminkan aspek penting lain dari Injil. Ide dasarnya sangat jelas. Tetapi ada lapisan makna dan pengetahuan di dalamnya. Prasa pembuka tradisional diterjemahkan sebagai Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga, lihat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan orang berdosa. Wow, luar biasa. Inisiatifnya datangnya dari Allah. Manusia tidak dapat menyampiri Allah itu. Dia datang dalam wujud manusia. Sebenarnya prasa ini mengandung arti bahwa Allah mencintai dunia dalam arti orang berdosa yang tinggal di dunia dengan cara ini. Di mana penekanan adalah pada apa yang Tuhan lakukan. Lebih daripada mengapa Tuhan mencintai dunia. Jadi, cinta kasihnya diwujudkan dalam tindakannya. Menyerahkan anak tunggalnya. Mati dikujuh salib. Sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah wujud kasih itu. Bukan dengan kata-kata hampa. Tapi dengan tindakan yang nyata. Yang dapat terlihat. Di dalam hal ini. Karena percuma kalau itu hanya dalam bentuk kata-kata hampa. Alkitab itu penuh kuasa. Dapat menyelamatkan. Firman itu menyelamankan. Tertulis dalam kitab Roma. Seseorang dapat saja mengatakan bahwa ia sangat mengasihi keluarganya atau sahabatnya. Namun ia tidak melakukan sesuatu apapun bagi keluarga atau sahabatnya itu. Ia menutup rapat-rapat matanya. Tanpa memberikan rasa kepedulian. Selain daripada ucapan kata-kata hampa. Yang tidak memiliki makna dan arti. Di dalam hal ini. Yesus adalah ungkapan kasih Allah. Yang tidak terlukiskan untuk dunia. Dalam arti untuk seluruh umat manusia. Yang telah jatuh dalam dosa. Dan ia datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat. Dan manusialah. Yang harus mengambil keputusan untuk beriman kepadanya. Seperti yang tertulis dalam. Satu Yohanes. Masa 4 ayat 9 sampai 10. Satu Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Nah. Ungkapan yang diterjemahkan sebagai anak tunggal. Atau anak tunggal menggunakan kata Yunani. Monogenes. Dalam bahasa Gerikanya. Dalam bahasa Greek. Ini adalah kata yang sangat tepat. Dan yang digunakan Yohanes. Di tempat lain. Dalam Injil ini. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Anak tunggal. Anak satu-satunya. Anak sematawayang. Sementara istilah bahasa Inggris diperanakan sering membuat orang berpikir tentang biologi. Monogenes tidak menyiratkannya. Kata itu secara harfiah berarti sesuatu dari barang yang persis sama. Dengan kata lain. Anak memiliki sifat yang persis sama dengan Allah Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Ini menjadikan Yohanes 3 ayat 16 bagian penting untuk membuktikan konsep Alkitabiah tentang Trinitas. Aku dan Bapak satu juga dikatakan. Barang siapa melihat Aku melihat Bapak. Aku dan Bapak satu. Ini dia mengatakan Aku itu Tuhan. Makanya orang farisi marah dan ingin merajamnya dengan baku. Waktu dia mengatakan I and the Father are one. Aku dan Bapak adalah satu. Kehidupan yang ditawarkan kepada mereka yang percaya kepada Kristus adalah kekal. Dari kata Yudani yang berarti tidak pernah berakhir. Alternatif untuk hidup di dalam Kristus adalah kancuran. Untuk binasa ayat 16 dan 17 menjelaskan bahwa tujuan pengutusan Yesus adalah keselamatan kita. Tetapi ayat 18 mengingatkan kita bahwa mereka yang tidak percaya akan dihukum. Akan binasa. Perish. Tetapi Tuhan mengatakan that none should perish. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Karena itu dalam mengutus putranya. And it pleases him to crush his son. Supaya anaknya hancur di dalam kancuran anaknya kita diselamatkan. Luar biasa cintanya. Jangan demikian. Tidak diragukan lagi menurut Alkitab orang dapat diselamatkan melalui iman kepada Yesus. Dengan demikian kita selaku orang berdosa mengambil bagian dalam keselamatan ini dalam arti memilih untuk beriman dan diselamatkan atau memilih menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan selamat kita dan binasa. Pilihannya ada pada kita Bapak Ibu dan saya ulang sekali lagi sebelum saya akhiri. Pilihan itu hanya dapat kita ambil pada saat kita masih dalam keadaan sadar. Waras dapat menggunakan nalar sehat kita. Kalau kita koma tidak dapat kita gila tidak dapat apalagi kalau sudah mati dan itu percuma mendoakan orang yang sudah mati untuk dapat diselamatkan karena jika mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Nur selamat mereka mereka juga tidak akan pernah diselamatkan pada waktu mereka mati. Di dalam hal ini. Dengan demikian kita akhiri pendalaman Alkitab kita sudah satu jam ini dengan Yonah 3 16 lain kali kita sambung dengan ayat 17 selanjutnya. Tadi saya ingin menyelesaikan sampai minimal ayat 21 tidak selesai. Yang penting mengerti. Mari kita berdoa Tuhan Yesus Amamu telah selesai berbicara telah selesai mengajarkan biar engkau sendiri akan memberkati setiap telinga yang mendengar dengan membuka hati masing-masing menerima kebenaran Alkitab itu menerima kebenaran firman yang bertata di dalam hati kami masing-masing mendengarkannya dan mempercayainya dan bertindak sesuai dengan iman kami kepada Yesus Kristus Alang Tunggal ini. Terima kasih Bapak. Kami permuliakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu seruah sekalian atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan untuk membahas ayat-ayat yang lainnya. Sampai di lain kesempatan Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Terima kasih telah menonton!